Selamat datang di Ribun Gossip, kabar terbaru kali ini datang dari Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip. Trauma masa lalu, Mbak Im Wong sempat ragu ajak Paula Verhoeven umroh. Mbak Im Wong sempat khawatir mengajak istrinya Paula Verhoeven untuk ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Bahkan dia melarang Paula karena khawatir dengan kandungannya. Maklum, perempuan berdarah Belanda itu pernah mengalami keguguran. Sebenarnya saya melarang dia, dia kekeh mau ikut, kata Mbak Im Wong saat ditemui usai gelar kesyukuran 7 bulan kehamilan Paula di Denteri Barata, Jakarta Selatan, Sabtu 19 Oktober 2019. Karena tetap ingin ikut, Mbak Im Wong akhirnya mengajak istrinya ke dokter untuk menanyakan kelayakan istrinya naik pesawat untuk menjalani ibadah umroh. Akhirnya ke dokter, nanya dokter, takutnya masalah lagi, dibolehin dokter dan berangkatlah. Sambung Mbak Im Wong. Mbak Im Wong mengaku khawatir karena penyebab pertama Paula Verhoeven keguguran saat melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat ke Jepang. Karena kita pas kegugurannya dia banyak naik pesawat dari Jepang, kita traveling gila-gila. Ternyata habis traveling dia lagi keadaan hamil. Pas sampai Jakarta dia hamil terus beberapa kali ke dokter. Pertama kali ke dokter darah semua. Dia nangis, saya cuma bisa nenangin doang. Ujar Mbak Im Wong. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, Paula Verhoeven diperbolehkan jalan ke Tanah Suci. Pasalnya, kandungan di atas 3 bulan sudah diperbolehkan untuk naik pesawat. Memang di atas 3 bulan dan dilihat semua sehat diizinin. Cuma mungkin karena dia trauma. Ya gitu, jelas Paula.